HARDROCK.FM Hidupnya akan dalam satu koridor yang baik, yang terhormat. Bukan di jalanan. Tapi dia akan melaksanakan pendidikan seni budaya. Ini yang bagian saya ya. Kalau bagian yang lain-lain, pintar apa-pintar apa, makanya saya minta kepada anda semua, yang mempunyai kepadian apa, ayo bangkit. Kalau saya, hanya di seni. Jadi itu yang bisa saya. Jadi mereka itu nanti akan diajarkan seni budaya itu, nanti kita akan memainkan seperti drama musikal misalnya, tapi itu mengenai cerita-cerita legenda. Apa itu Siti Norbaya, apa itu Dewi Sri, atau banyak yang di sini ya. Atau Roro Jonggrang. Kamrasinta, Roro Jonggrang, Bawang Merah, Bawang Putih, apa saja. Berkait drama musikal itu di Indonesia sendiri, menurut saya apakah bisa berkembang lagi? Karena kayaknya ada dan tidak ada. Nah, karena memang itu tidak selalu diberikan dengan benar. Artinya dengan benar itu diberikan kesempatan yang benar. Seperti kalau saya kemarin bikin semut ya, semut merah. Itu saya harus nyewa ini gedung segini, harus membayar ini anak segini banyak ini. Jadi duitnya itu harus dari mana? Nah, kalau kita mendidik anak-anak yang tidak mampu ini, dan dia di situ dikasih makan, dikasih tidur, kasih uang safu untuk hidup dia yang pasti ada penghargaan uang ya. Pasti ada. Tapi tidak seperti orang-orang yang sudah punya popularitas yang individual. Kalau ini kan kita kerjakan kelompok ya. Jadi hidup dia terjamin, tapi dia bisa melaksanakan memberikan sesuatu hiburan yang sangat indah. Nah, gitu. Itu baru kalau ada kita pemerintah, apa orang-orang mana yang punya hati untuk bisa membuat satu panggung, supaya nanti kalau ada pelancong itu bisa nonton itu, atau kalau ada tamu dari luar negeri bisa nonton itu. Dan anak-anak ini di Indonesia dibiasakan nonton itu. Aduh, seperti saya di London kemarin, orang-orang yang nonton satu tempat nggak tahu di sana itu, yang namanya Music Hall, apa namanya lah itu yang... Oh, West End. Ya, itu kan banyak. Itu satu... Satu deretan. Satu deretan. Satu deretan. Bahaya. Bayangin, itu penuh semua. Karena memang sudah dari kecil dikasih itu. Jadi sudah di-swapin dari kecil. Kalau sekarang orang dikasih dulu yang dari Korea, dari Amerika, dari apa, dari Amerika, dari India, dari ini. Indonesia, apa sih ini? Makanan apa sih? Nanti yang bikin Ismail masuk ke tim, tim jadi Cikiniwe, gitu nggak ya? Kalau memang pemerintah memberikan, kan pasti akan kita masuk, tetapi mereka tetap saja cari uang. Untuk sendiri-sendiri. Jadi maksud saya kalau ini ada, ini aku baru bisa tidur, matiku senyum. Terima kasih para baik hati, para dermawan, Indonesia aku, pimpinanku. Aku tidur matinya. God bless you.